Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada yang cukup sepsial Ini adalah armada dari Pak Farid Matiawan Nah, ini beliau membuat armada bus model jadul Atau model lama Disini untuk bodinya keren banget ya Ini kita disuguhkan dengan nostalgia dengan bus jaman dulu ya Mungkin yang lahir di tahun 2000-an atau di tahun 1900-an atau ya sekitarnya gitu ya Itu ini ya, familiar dengan armada bus model seperti ini Kalau sekarang itu mungkin bus model seperti ini itu hanya digunakan angkutan dalam kota ya biasanya Nah, kalau dulu itu ada bus seperti ini digunakan buat atap ya Contohnya itu ada bus Sugeng Rahayu Atau yang dulu itu namanya bukan Sugeng Rahayu Tetapi namanya adalah bus ini ya, sumber kencono Kalau teman-teman tahu gitu ya Itu pokoknya busnya kencang-kencang banget dulu itu Apalagi dengan menggunakan Sasis Dong Feng Sebelum ada Sasis Hino Itu dulu itu ada Sasis yang terkenal teman-teman Ada namanya Sasis Dong Feng Gitu ya Apalagi Sasis Dong Feng itu Apa? Dulu Kecepatannya itu mengalahkan ini Di atas rata-rata gitu ya Walaupun Apa itu Sasis selama Tetapi dulu itu kencang banget gitu ya teman-teman Oke teman-teman Langsung saja ya Kita langsung mereview untuk armadanya ini Dan Untuk penampakannya itu seperti ini Tuh Ini kayaknya bodi apa ya Kayak bodi nukleus ya Cek bentar Kita cek bagian belakang Apakah ada karuserinya Waduh ini apa ya karuserinya Mungkin teman-teman yang tahu bisa langsung komen ya Ini seperti Bus nukleus ya Nukleus dari Laksana Tapi Kurang tahu juga karena disini belum ada namanya ya Tuh Ngomong tepal ya Wih keren Oke langsung saja ya Kita cek lampu dekat Wih Ada lampu interiornya Wow keren Ini lampu jauh Lampu azat Atau lampu hadiati Sand kanan Lalu sand kirinya Menyala dengan normal Wipernya seperti ini Wih Ini wipernya seperti alis gitu ya Kayak garang banget gitu Untuk kelihatannya itu Gua rangpol ini Terus untuk bukaan pintunya seperti ini Menggunakan pintu lipat Terus karena Apa itu Ininya di depan Mesinnya di depan Jadi ini ya Bagian depan itu ada semacam gundukan Kalau kata orang-orang itu Kuburan mesin gitu ya Karena Bentuknya itu seperti kuburan gitu ya Wih Mantep Pol Disini juga sudah ada lampu-lampunya Wih Keren Ini ada pan serepnya Di bagian belakang Kalau malam Lampu remnya seperti itu Bagian belakang Lampu unturnya ini disini ya Kecil Wih Keren Lampu azad Sand kanan Dan juga sand kiri Wih Mantap Pol ini Oke Mantap Kita cek bagian interiornya Atau dalemannya Wuh Keren ini teman-teman Kita nyalakan ya Lampu interiornya Wih Keren 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 Buat ngeblong Ini cocok sekali Ini teman-teman Wih Mantap ya Buat ngeblongnya Ini terbuka pintunya Wih Wow Ini dibikin nostalgia Banget ya Nostalgia Zaman dulu Bus-bus Zaman dulu gitu Wih Ada Ada ini dong Telolat atau apa itu Di bagian bawah itu Kayaknya sih telolat ya Karena kalau buat Apa itu AC kan gak mungkin Karena disini kok ada kipasnya gitu ya Saya bentar Kipasnya apa kabar Bergerak Wih Mantap Gak ada mesin kipas pun jadi ya Terus untuk Animnya ya Anim pertama ini Sepertinya Flexido Anim kedua Ini adalah Oh kaca Dan juga ini ya Kernet Dan juga Asistennya Ketiga adalah Penumpang Dan ini Suspensinya Agak turun ya Karena Zaman dulu itu Belum ada Air suspensi Yang bisa naik turun ya Ada mungkin Cuma kayak Bus-bus yang Kelas atas gitu ya Tapi kalau Hindu itu Kayaknya belum ada Tapi kurang tahu juga sih Yang tahu Bisa langsung komen ya Siapa tahu Saya belum tahu Jadi Berkat teman-teman Nanti bisa tahu gitu ya Wih Mantap ini Enak Pol Kita cek Untuk bagian interior Wah Mantap ini Wow Kayak ini Berasa menjadi penumpang ini Wih Keren Keren Saya suka Saya suka Walaupun Ini Tidak ada Semacam Animasi Bukaannya Kayak Bagasi Ataupun Mesin 3D Tapi ini Modnya Detail Dan juga Ini ya Enak banget Untuk digunakan Waduh Disini Macet dong Waduh Untuk Settingannya Itu Teman-teman Sudah bisa ini ya Sudah bisa menilai gitu Dan kita Berhenti Disini aja Kapan-kapan Kita akan gunain Untuk perjalanan Gitu ya Perjalanan Entah kemana Pokoknya Random ya Oke Mungkin cukup Sekian video Yang dapat Saya samakan Tentang Review Mod Fislawas Bila ada Kekurangan Atau salah Kata Semoga maaf Akhir kata Saya Berhenti Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wujib Mani Terima kasih telah menonton Menjadi